Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Ada banyak pertanyaan Kenapa kalau Yesus itu Tuhan Dia tidak tahu kapan hari kiamat Itu ada di dalam Markus pasal 13 ayat 32 Tetapi tentang hari Atau saat itu tidak seorang pun Yang tahu malekat-malekat Di syurga tidak Dan anak pun tidak Hanya Bapak saja Kata anak atau Wios Adalah istilah Yesus yang disebutkan Sebagai kata ganti yang merujuk Kepada dirinya Ada dua istilah anak yang merujuk Pada Yesus yaitu anak manusia Dan anak Allah Yesus memiliki dua natur Yaitu natur ilahi dan natur manusiawi Istilah anak Allah Menggambarkan Otoritas ilahi Yesus sebagai Tuhan Yang datang ke dunia Dan istilah anak manusia Menggambarkan tentang keberadaan Yesus Sebagai manusia Dalam natur manusiawi Yesus ada dalam batasan-batasan Inkarnasi tersebut Sehingga ia juga bisa merasa lapar Merasa haus dan sebagainya Konteks dalam Markus pasal 13 ayat 32 Yesus jelas menggambarkan Ketutukannya dalam batasan-batasan Inkarnasinya itu sebagai manusia Dengan menggunakan istilah Anak manusia Merujuk pada dirinya itu Nah di dalam Filipi pasal 2 Ayat 6 sampai 7 Dikatakan Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap Kestaraannya dengan Allah itu Sebagai milik yang harus Dipertahankan Melainkan telah mengosongkan Dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Ayat di atas Itu menjelaskan Ketutukan Yesus Dalam batasan-batasan Inkarnasinya Untuk sementara Waktu dalam Menatur manusia Dalam posisi inilah Yesus menyatakan Hanya Bapak yang tahu Tentang hari dan saat itu Markus 13 ayat 32 Menyatakan tentang Pengetahuan yang terbatas Dari anak manusia Selama pelayanannya Di dunia Yang fana ini Namun Tidak berarti Bahwa pengetahuannya Tetap terbatas Sampai sekarang Setelah Yesus Naik ke surga Dia tidak lagi Berada dalam Batasan-batasannya Melainkan Duduk di sebelah Kanan Sang Bapak Yaitu sebagai Simbol kekuasaan Dan kemuliaan Dan memerintah Sebagai Allah Yang sejati Sampai akhir jaman Dan kita bisa melihat Dalam Alkitab Bahwa anak Allah Yang telah berada Di surga Bukan tidak tahu lagi Melainkan tahu Kapan waktunya Dia datang Untuk menghakimi Setiap orang Menurut perbuatannya Nah kita bisa melihatnya Di dalam Wahyu Pasal 22 Ayat 12 Sampai 13 Sesungguhnya Aku datang segera Dan aku Membawa upahku Untuk membalaskan Kepada setiap orang Menurut perbuatannya Aku adalah Alpha dan Omega Yang pertama Dan yang ketermudian Yang awal Dan yang akhir Jadi sangat jelas Bahwa Yesus Berkata seperti itu Dalam Markus Pasal 13 Ayat 32 Atalah dalam Batasan-batasan Inkarnasinya Sebagai manusia Yang mengambil rupa Seorang hamba Dan meninggalkan Sejenak Kesetaraan Dan kemuliaannya Sebagai Allah Dan menyatakan Dirinya Sebagai manusia Hanya Demi pengenapan Janji Allah Dan rancangan Keselamatan Untuk Umat manusia Dan semoga Hal ini Bermanfaat Menambah Wawasan kita Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati